Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel ketemu lagi kita hari ini akan sharing pekerjaan di IRKAM ya bagi madrasah yang sudah menjadi sasaran di IRKAM kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk menuliskan deskripsi pada saat pengisian EDM bagaimana caranya untuk mengisi deskripsi karena ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan terutama yang baru ya sasaran yang baru baiklah bapak ibu namun jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe bapak ibu barangkali ada yang baru menemukan channel ini ini tombol subscribe nya masih merah langsung saja tekan subscribe loncengnya juga bapak ibu like komentar dan bagikan terima kasih bapak ibu langsung saja kita akan login di portalnya IRKAM ya dengan user dan password bapak ibu sekalian silahkan login kita akan langsung saja ke menu evaluasi diri madrasah atau EDM atau EDM sering menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk mengisi deskripsi ya bapak ibu sekalian alangkah untuk mengisi deskripsi yang jelas adalah menuliskan deskripsi silahkan sesuaikan dengan kondisi sebenarnya bapak ibu ya kondisi madrasah di tempat bapak ibu sebenarnya dibuktikan dengan bukti fisik yang di upload itu yang pertama sesuaikan dengan bukti yang di upload yang kedua deskripsi harus sesuai dengan level yang diambil ya di dalam penulisan deskripsi harus sesuai dengan berkas yang di upload dan level yang diambil harapannya deskripsi sudah menunjukkan level di madrasah bapak ibu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau indikator pertanyaannya saya kaji contoh misalkan untuk poin A1 ya siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah bukti fisik yang di upload nah ini sesuaikan otomatis lihat dulu level pertanyaannya bapak ibu sekalian misalkan level 4 selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kemudian ada keterangan alasan ketidak ikut pesertaan kemudian level 2 level 3 maaf selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan tidak ada keterangan alasan ketidak ikut pesertaan kemudian level 2 ini rentangnya 70-90% dan seterusnya level 1 rentangnya adalah kurang dari 70% ikut pesertanya nah berdasarkan bukti fisik yang bapak ibu punya perhitungan yang bapak ibu punya selama satu tahun itu berapa persen kah kondisinya itu yang akan menentukan levelnya misal disini bapak ibu ini contoh sudah ada level 2 berarti otomatis telah dihitung disini selama deskripsi yang ditulis selama 2 semester terakhir 80% siswa mengikuti kegiatan sholat dan lain-lain ini alangkah baiknya juga dituliskan penyebabnya disini ditulis karena semua sholat tidak memungkinkan ya karena SDM itu memotret kondisi madrasah ya jadi supaya lebih jelas alangkah baiknya ketika ada terkurangan di deskripsi disebutkan yang menjadi alasannya supaya itu bisa terdeteksi setiap permasalahan yang ada di madrasah kita ya bapak ibu sekalian di deskripsi sudah menunjukkan levelnya ketika 80% otomatis disini level yang diambil adalah level 2 di sini sudah jelas disampai ke angka yang dimaksud ya di deskripsi tersebut di tidak hanya berupa deskripsi yang rantang atau belum jelas tapi di deskripsi seharusnya sudah jelas menunjukkan kondisi bapak di tempat bapak ibu semuanya ya supaya misalkan di poin A2 ini misal saja guru hadir melakukan fungsi pembelajaran setelah dilakukan perhitungan selama 1 tahun atau 2 semester disini ditulis selama 2 semester terakhir 96% guru jadi sudah menunjukkan kondisinya berapa persen di otomatis di fisik nanti juga ada rekapitulasinya selama 1 tahun itu sekalian karena 96% hasil di perhitungannya maka kita lihat di pemilihan level maka level yang sesuai adalah disini tidak guru yang tidak di tidak digantikan oleh guru lain sehingga mengganggu proses pembelajaran sehingga level yang sesuai adalah level 3 itu ya Bapak ibu sekalian dan begitu juga seterusnya misalkan saya ambil lagi pro pengembangan diri misalkan pertanyaannya kepala madrasah aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri nah pemilihan level disini jika 1 tahun lebih minimal 3 kali itu level 4 2 kali level 3 1 kali level 2 tidak mengikuti berarti level 1 nah disini sudah diberikan dalam 2 semester terakhir mengikuti kegiatan sebanyak 1 kali berarti ketika 1 kali maka level yang diambil adalah level 2 jadi demikian Bapak ibu sekalian dan caranya untuk menuliskan deskripsi pada saat pengisian EDM ya bukti fisik sekali lagi menunjukkan eh berdasarkan bukti fisik maka kita menyimpulkan deskripsinya ya yang akan menunjukkan level mana yang akan kita ambil sesuai dengan kondisinya ya jadi antara deskripsi bukti fisik dan level itu haruslah sinkron atau sesuai ya jangan sampai terjadi bukti fisiknya dengan deskripsinya dengan level yang diambil itu tidak sinkron sinkron dalam artian sesuai atau lebih baik lagi jika deskripsi tersebut sudah dapat menunjukkan level yang diambil jika ada permasalahan atau kurang dari level yang seharusnya itu levelnya kurang maka langkah baiknya di deskripsi tersebut disebutkan penyebab-penyebabnya ya Bapak ibu sekalian sehingga jelas dapat dikatakan akan kekurangan-kekurangan yang ada di madrasah kita sehingga di EDM berikutnya di penganggarannya bisa diperbaiki dan di EDM berikutnya bisa lebih baik kekurangan-kekurangan ada yang ada tahun ini tahun depan sudah tidak ada lagi harapannya demikian Bapak ibu di kiranya itu Bapak ibu langkah bagaimana cara untuk mengisi atau menuliskan deskripsi pada saat pengisian evaluasi diri madrasah di aplikasi IRK malangkah baiknya deskripsi sudah ditulis terlebih dahulu ya Bapak ibu sekalian di dalam bentuk Excel kita tinggal copy paste saja ya di sini sesuaikan sesuaikan dengan masukan dari TWM adalah ini adalah hasil daripada tim penjambian mutu madrasah dalam pengisian EDM ya bukan bukan pikiran atau hasil dari operator yang mengisi aplikasi akan tetapi ini adalah hasil daripada kerja tim penjambian mutu madrasah yang disana melipatkan berbagai unsur jadi demikian Bapak ibu semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa yang belum subscribe channel saya Bapak ibu silahkan di subscribe tekan loncengnya juga Bapak ibu agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya tekan like komentar dan bagikan Bapak ibu rekan-rekan kita semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu semoga Bapak ibu semua dalam keadaan sehat Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati